Sebagai simbol bersih-bersih KPK, eks pimpinan dan pegawai KPK melakukan aksi cukur rambut di gedung merah putih KPK Jakarta. Desakan agar Ketua KPK Firly Bahuri yang telah ditetapkan tersangka kasus pemerasan untuk segera ditangkap juga mengemukah. Mantan Komisioner KPK, Abraham Samad, bersama puluhan mantan pegawai KPK ikut dalam aksi cukur rambut di depan gedung merah putih KPK Jakarta. Ini merupakan respons penetapan tersangka Firly Bahuri oleh Polda Metro Jaya. Samad, mendesak agar polisi segera mengeluarkan surat penangkapan terhadap Firly. Selain Samad, tampak pula novel Baswedan dalam acara cukur rambut ini. Menurut novel, aksi cukur-cukur ini sebagai simbol KPK harus dibersihkan dari sesuatu yang kotor. Saya mau nambahkan sedikit ya, tadi yang disampaikan soal Alexander Marwata yang minta maaf. Pertanyaannya, selama ini kemana saja Alexander Marwata? Apakah yang bersangkutan nggak tahu dengan adanya kejadian tidak pindahan korupsi yang seperti ini? Kan aneh ya. Dan kita tentunya bisa melihat track record. Alexander Marwata selama ini memposisikan diri untuk membela Firly. Hari ini saya malah menunggu pembelaannya apalagi. Apakah pembelaan ini mewakili Firly Bahuri kan menjadi pertanyaan. Karena kalau kita lihat, kemarin pun Firly Bahuri menyampaikan pembelaan di kantor KPK. Jadi pimpinan KPK ini posisi seperti apa? Pimpinan KPK seharusnya melarang kalau KPK digunakan sebagai alat untuk membela atau menutupi kejahatan. Atau berlindung dari kejahatan. Sementara itu, usai Firly ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Dewan Pengawas KPK akan mempercepat sidang pelanggaran kode etik. Dewan Pengawas KPK menghormati langkah Polda Metro Jaya seusai menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris mengatakan penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri akan menjadi rujukan bagi Dewan Pengawas untuk memutuskan pelanggaran kode etik pada Firly. Sementara itu, sesuai undang-undang, Ketua KPK Firly Bahuri harus diberhentikan sementara dari jabatannya lewat surat keputusan Presiden. Tentu tetap lanjut. Di sana kan pidana, di kita etik. Apakah akan dipercepat atau seperti apa? Bisa jadi, kita bercepat deh, sebab penetapan sebagai tersangka itu menjadi bahan juga perujukan bagi Dewan Pengawas untuk bukaan pelanggaran Ketika. Lalu, bagaimana nasib lembaga antirasuah ini setelah sang ketua menjadi tersangka? Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku tidak merasa malu atas kasus yang tengah menerapa lembaganya, terutama kasus Ketua KPK Firly Bahuri yang terseret kasus dugaan korupsi. Menurutnya, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan lantaran belum terbukti sepenuhnya. Kita juga harus berpegang pada bensi praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang. Apakah kami malu? Saya pribadi, tidak. Karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti. Pak Tanak, kasus Pak Tanak di dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Dan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus hawa, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di polda. Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Pukat UGM, Zainu Rohman, menyatakan penetapan Firly sebagai tersangka akan membuat langkah pemberantasan korupsi semakin terseok-seok. Kedepan, untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif. Firly Bauri ini adalah seorang aparat penegak hukum, yang sangat tahu hukum, memimpin lembaga pemberantasan korupsi, juga dengan latar belakang pemberantasan korupsi yang sudah bertahun-tahun, juga latar belakang penegakan hukum yang sudah berpuluh-puluh tahun. Artinya, ini adalah orang yang sangat paham aturan. Hukuman yang paling tepat untuk Firly Bauri adalah maksimal, yaitu seumur hidup. Sebelumnya, Firly ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Rabu Malam. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara dan sudah terdapat kecukupan bukti. Dalam proses penyidikan, penyidik sudah memeriksa 91 saksi dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang sebesar 7,4 miliar rupiah dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat. Tim Liputan, Kompas TV Kita akan langsung sapa jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang saat ini ada di gedung KPK Jakarta untuk mengetahui informasi terkini dari Dewas KPK. Tifal, jadi kira-kira kapan Dewas ini akan memutuskan? Ada atau tidak sebenarnya pelanggaran kode etik pada Firly? Secara spesifik sebetulnya tidak diterangkan detail dari Dewan Pengawas KPK, namun ada harapan bahwa putusan etik terhadap Ketua KPK yang statusnya masih dipegang oleh Firly Bahuri ini bakal dijatuhkan dalam pekan depan. Ini saya terima konfirmasinya oleh anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris lewat pesan singkat pagi tadi. Saat saya tanyakan apakah ada rencana pemeriksaan lanjutan terhadap Firly Bahuri atau mungkin ada penjadwalan untuk pembacaan putusan etik terhadap Firly Bahuri ini, Syamsuddin menyampaikan, moga bisa dipercepat minggu depan. Itu yang menjadi pegangan. Dan ini juga yang masih kami tunggu konfirmasinya. Apakah akan ada pemeriksaan terlebih dahulu dalam pekan ini untuk mendalami lagi keterangan dari Firly Bahuri sehubungan dengan dugaan pelanggaran etik yang sudah sempat dilaporkan beberapa waktu lalu oleh Koalisi Masyarakat Sipil dengan dugaan pelanggaran etik berkomunikasi dengan pihak yang berperkara. Dan dinilai ini sudah melanggar peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap insan-insan di KPK. Nah, hal lain juga yang perlu juga saya sampaikan berkenaan dengan tindak lanjut atau sikap dari KPK sehubungan dengan penetapan Firly sebagai tersangka untuk kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo ini. Kemarin kita dengar pernyataan dari Alexander Marwata bahwa sekalipun sudah berstatus tersangka tapi harus menerapkan juga prinsip atau asas peraduga tak bersalah. Sehingga ia juga menyebut bahwa ia tidak merasa malu dengan munculnya kasus ini yang menjerat ketua KPK Firly Bahuri. Namun keterangan terbaru juga saya terima pagi ini oleh Nurul Gufron, selaku wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam keterangan resminya lewat pesan singkat kepada saya dan juga rakan-rakan pewarta lain pagi ini ia justru menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas munculnya kasus yang dialami oleh Firly Bahuri yang menyebut bahwa penetapan status tersangka terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini sedikit banyaknya akan berpengaruh pada citra KPK di mata publik namun yang bisa dipastikan juga oleh Nurul Gufron mewakili insan KPK bahwa kegiatan masih akan tetap berjalan seperti biasa maupun termasuk juga dalam hal ini sejumlah bentuk penindakan yang dilakukan oleh tim penyidik ataupun juga secara umum secara kelembagaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Iva, lalu apa dukungan Dewas KPK untuk Polri dalam penanganan kasus yang menjerat Firly ini? Tentu yang juga akan menarik dicermati sejauh mana kemudian upaya koordinasi bakal dilakukan antara Dewan Pengawas KPK dengan pihak kepolisian dalam hal ini juga dalam pengusutan kasus yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya maupun juga Baris Krim Polri di satu sisi dari pihak Dewan Pengawas KPK proses untuk penanganan etik terhadap Firly ini masih tetap berjalan sambil menunggu rencana pembacaan putusan bakal dilakukan pada pekan depan tapi di sisi lain dari otoritas pemerintah juga menyebutkan bahwa surat atau keputusan Presiden tentang pemberhentian ini sedang dalam proses tinggal proses penanda tanganan oleh Presiden Joko Widodo untuk pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua KPK secara sementara begitu mengingat ini juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah soal itu ataupun juga regulasi yang berlaku soal itu nah koordinasi ini dianggap penting ini juga menjadi dasar bagi Dewan Pengawas KPK untuk menjatuhkan sikap untuk menetapkan putusan apakah Firly Bahuri ini layak untuk dijatuhi sanksi etik dan sejauh mana kadar yang bakal ditentukan nantinya tapi kalau kita merujuk lagi dari peraturan Dewan Pengawas KPK juga bisa saja akan dijatuhkan putusan pemberhentian sementara terhadap Firly Bahuri karena dianggap sudah melakukan pelanggaran berat dan ini terbukti juga lewat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Direktur Reset Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adesafri Simanjuntak bahwa Firly ini dipandang sudah memenuhi bukti yang cukup untuk dipandang melakukan pelanggaran berupa upaya pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini nah sejauh mana kemudian ini bakal dijalankan ini yang bakal menarik untuk dicermati lebih lanjut oleh Dewan Pengawas KPK tapi setidaknya komitmen ini juga yang bakal kita nantikan apakah betul minggu depan bakal diupayakan pembacaan putusan terhadap Firly Bahuri yang dipandang melakukan pelanggaran etik begitu sesuai dengan aturan di Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa terima kasih melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta